Ya Saudara Kepala Pengadilan Negeri Jambi memimpin pengambilan sumpah anggota DPRD Kota Jambi periode 2024-2029 yang dilakukan di Gedung DPRD Kota Jambi pada hari Jumat 24 Agustus 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menelenggarakan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Kota Jambi periode 2024-2029 yang dalam kesempatan ini Kepala Pengadilan Negeri Jambi memimpin pengambilan sumpah tersebut dimana sebanyak 45 anggota DPRD Kota Jambi periode 2024-2029 secara respi dilatih di Gedung DPRD Kota Jambi. Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan kepemimpinan Ketua DPRD Kota Jambi sementara yang dimana sebelumnya Ketua DPRD Kota Jambi dipegang oleh Putra Absor Hasibuat dan kini diserahkan kepada Puhili Abin sebagai Ketua DPRD Kota Jambi sementara. Semoga sebaik berwakil rakyat dapat melaksanakan tugas serta kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang disumpah janjikan yang telah diucapkan tadi. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk memimpin DPRD Kota Jambi sementara ini dengan terpilihnya pimpinan DPRD Kota Jambi sementara ini. Semoga Tuhan yang maesah senantiasa memberikan pimpinan dan hidayahnya. Sementara itu, sejumlah anggota DPRD Kota Jambi yang baru dilatih juga turut mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memilihnya sebagai perwakilan rakyat di Kota Jambi. Kita mengucapkan terima kasih. Tentunya terima kasih kepada masyarakat yang sama-sama mempercayakan suaranya kemarin atau keamanan kepada PT Bukan. Tentunya terima kasih. 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 Tentunya terima kasih.